Yang saya senang melihat hasilnya, saya kira ini satu hektare bisa berapa ton, Pak? Sembilan, Pak. Bisa sembilan ton, karena memang padat sekali, saya lihat. Dan kita harapkan dari panen-panen inilah pasokan beras bisa menambah cadangan kita. Tetapi memang tetap masih kurang. Sehingga dari stok yang ada di bulog, sekarang ini 1,7 juta ton, kita masih menambah lagi. Sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton. Pak, ini kan juga keringat juga ya, Pak? Kira-kira al-nino ini bagaimana, Pak? Problem itu. Oleh sebab itu, kenapa kita tambah 1,5 juta ton cadangan kita? Karena al-nino apapun memberikan pengaruh pada produksi, memberikan pengaruh pada hasil panen yang ada. Untuk di daerah lain, apakah akan menjadi percotaan dari lain? Ya ini di Kabupaten Subang bagus, mungkin minggu depan saya mau lihat yang di Indramayu. Kelihatannya juga lebih luas lagi panennya. Tetapi sekali lagi, karena al-nino produksi itu tetap menurun, tetap berkurang. Tapi enggak ada masalah karena cadangan kita di bulog juga masih banyak. 1,7 juta ton. Mungkin ada yang sampaikan petani tadi, Pak, keluhan pun untuk permintaan ke Bapak tadi, Pak? Wah, petaninya senang harga gabah. Harga gabah mahal. Harga gabahnya Rp7,3 dan Rp7,4, Rp7,5, Rp7,6 sampai Rp7,6 gimana, Pak? Kalau petaninya senang, ini yang enggak senang pembeli berasnya. Yang harus kita atasi dengan menggerocokkan sebanyak-banyaknya, memasuk sebanyak-banyaknya ke pasar agar harga bisa turun. Sementara ini di Cipinang harga sudah turun. Tapi kita harapkan juga di pasar, di pasar sudah di konsumen juga. Kita harapkan juga. Terima kasih.